Intro Halo selamat pagi, siang, sore, dan malam Senang sekali ketemu dengan anak-anak semua Penonton NTV The Sexiest Gitar Story in Town Alright Kembali disini bersama saya Bungi Barata Akan menemani Wanda untuk beberapa topik-topik yang menarik Untuk menjadi perenungan hidup anda hari ini Semoga bisa memotivasi Semoga bisa menjadi topik yang berguna dan bermanfaat Buat hidup anda semua Oke Saya akan mengangkat sebuah topik yang agak aneh Mungkin belum ada ya di tempat lain Tapi untuk high-end TV saya akan coba buat Dan semoga ini menjadi topik yang seru Karena ini mengenai fans Fans musik Karena ini adalah Semua orang pasti pernah menjadi fans sebuah grup band Atau penyanyi tertentu Atau musisi tertentu Termasuk saya juga Saya juga menyenangi beberapa grup band Atau Atau Ya penyanyi musisi yang Yang memang mempengaruhi hidup saya Oke Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Bagaimana menjadi fans yang baik Bagaimana menjadi fans yang baik Emang perlu dibahas Emang fans harus baik mas Atau gimana Nah ini dia Yang namanya industri musik Itu tidak bisa terpisahkan Antara tiga hal ini Yang pertama Si artis itu sendiri Yang pertama Si artis itu sendiri Kemudian fansnya Dan ketiga perangkat industrinya Ya saya ulang lagi Yang pertama adalah Musiknya Kemudian fansnya Dan perangkat industrinya Nah perangkat industrinya ini apa saja Ya label Media cetak Media TV Event organizer Kemudian radio Majalah Televisi udah tadi ya Internet sekarang Semualah ya Manajemen Nah ini perangkat-perangkat industri musiknya Tapi yang jelas ada fans Ada pemusiknya Musiknya Fans dan perangkat industri Jadi terbagi tiga ini Oke Dan tidak mungkin Salah satu bisa berjalan tanpa yang lainnya Ini adalah saling berhubungan Fans, musisi dan perangkat industri Ini berhubungan ya Kalian saling terkonek Kita ini saling terkonek Makanya Saya buat video ini Tapi saya sering ketemu dengan Orang yang Aduh Maaf ya Kadang-kadang Minta foto Terus ditanya Emang tau lagu saya? Gak tau Gitu Aduh Agak gak enak Gitu Eh ngomongin Saya fans mas Saya fans Saya tau Saya ngefans mas Mungki dari dulu Emang tau lagu saya yang mana? Gak tau Ternyata gak tau Itu agak gimana rasanya Tapi gak bisa disalahin ya Ya memang itulah kenyataannya Tapi ada juga Saya ketemu fans yang memang gila Yang mempelajari semua lagu saya Dan Sampai dia Zaman dulu ya Kirim surat Ataupun direct message Kalau sekarang Ngomong bahwa lagu ini punya arti buat dia Dia punya albumnya Dia beli Dan dia nonton saya Waktu saya konser dimana Itu menyenangkan sekali Kalau saya mendengarkan seperti itu Dari sisi musisi Saya yakin teman-teman yang sudah menjadi musisi profesional Juga akan seneng Kalau ada orang yang mengatakan hal yang sama kepada anda Bahwa musik yang anda buat Mempunyai arti buat kehidupan mereka Oke Bagaimana menjadi fans yang baik? Saya punya kurang lebih Ada lima langkah Yang bisa menjadi patokan Bahwa anda adalah fans yang baik Ini adalah buat senang-senang aja Ini bukan Bukan Seminar Ini bukan Bukan apa ya Obrolan serius Ini kalian juga gak perlu bayar Jadi ini adalah Langkah-langkah yang menyenangkan Untuk menjadi fans yang baik Ini adalah langkah yang saya lakukan At least Ketika saya menyenangi Seorang musisi Yang pertama adalah Ini yang paling mendasar Ingat Kita tidak bisa terputus dari tiga Tiang ini Musisi, fans, dan perangkat industri Oke sekarang fans ke musisinya Yang pertama adalah Beli produk atau karya dari musisi itu Secara resmi dan legal Secara resmi dan legal Beli Nah ya Gampang banget Kalau dulu orang bisa beli CD Kaset peringan hitam Kalau dia ngeluarin CD Kaset peringan hitam Belilah Dibeli Mas gak punya uang Nabung Ada yang gratis kok Ngapain bayar Nah ini Kalau semua orang kayak anda Ada yang gratis kok Ngapain bayar Ya namanya bukan fans berarti Gitu loh Kenapa? Karena fans punya ikatan Sama musisi Dia akan mensupport musisi Dalam bentuk yang dia bisa Saya kan gak bilang Harus beli semua produk Yang ada dia Atau yang dia keluarkan Tidak Pilihlah Yang memang anda suka aja Kalau tidak Kalau belum Saya tidak mau bilang Yang tidak punya uang ya Kalau belum punya uang Lebih baik menabung Apa salahnya nabung? Kita semua menabung Untuk sesuatu kok Saya juga sering melakukan itu Gitar pertama saya Saya dapatkan dari menabung 6 bulan Kurang lebih 6 bulan Itu pun masih kurang Dibantu oleh bapak saya Dan kakak saya Jadi Nabung Nabung ya Untuk bisa membeli Produk aslinya Si artis itu Kenapa? Karena beda rasanya Beda rasanya Yakin ya Dan kita seneng Kita seneng loh Bisa bantu orang Bisa bantu musisi Kita gak pernah tahu Apa yang kita Bayarkan itu Kalau memang berguna Buat semua orang Kenapa tidak? Dan jangan lupa Jangan lupa Ketika kita membeli Sebuah produk musik Baik CD Ataupun iTunes Atau apa dari musisi tersebut Bukan hanya musisinya Yang terbayar Tapi juga apa? Orang kantor Ya Orang kantor itu siapa aja Ya yang kerja disitu Baik Dari level manajemen Maupun office boy Maupun yang bersih-bersih Semuanya kan jadi dapat Dari lingkaran uang itu Jadi ingat Yang kita bayar Bukan hanya untuk musisinya Musisinya saja loh Bahkan mungkin Gaji pegawai musisinya Ikut terbayar juga Melalui CD atau kaset Atau iTunes Yang kita beli Untuk musisi itu Ngerti kan maksudnya? Jadi semua ini adalah Rangkaian rejeki Ya rejekinya tuh buat semua Bukan cuma buat musisi itu Ada juga temen saya Sempet Edan ini mikirnya Dia bilang Ngapain saya ngasih duit Ke musisi yang udah terlanjur kaya Yang udah kaya-kaya itu Ngapain? Seneng juga sih Kalau didoain seperti itu ya Kaya ya Tapi Tapi itu Melalui pikir yang tidak tepat Menurut saya Bayangkan Hasil kerja anda Tidak dihargai Nah Kurang lebih seperti itu Nggak asik kan ya Jadi Belilah produk Yang resmi Yang nanti bisa didapat Secara resmi Dari si musisi itu Oke itu yang pertama Yang kedua Apabila dia melakukan konser Atau show Usahakanlah untuk datang Dan beli tiketnya Usahakanlah untuk datang Dan beli tiketnya Saya ulangi Usahakanlah untuk datang ke konser mereka Dan beli tiketnya Jangan lupa Kenapa? Ingat sekali lagi Ini adalah Rangkaian Rejeki Untuk semua orang Ketika kita beli tiket Kita tidak hanya membayar si musisinya Tapi juga orang yang jaga tiket Tukang bersih-bersih Yang bersihin sampah Ketika konser itu selesai Kemudian security-nya Kemudian Ya kita ikut Apa ya Dalam lingkaran ini Gitu loh Jadi Jadi datang Dukung konsernya Musisi itu senang Kalau konsernya rame Beneran Saya sebagai musisi Paling Senang kalau konsernya rame Tapi kalau Yang nonton Walaupun cuma satu orang Saya tetap main Profesional Tidak ada yang berubah Cuman kita akan lebih senang Kalau penontonnya rame Dan suportif Ketika nonton konsernya pun Jangan cuman diem aja Ikut nyanyi Ikut nyanyi Ikut menikmati pertunjukan Jangan cuman Nunjukin handphone Terus Memfoto Terus posting Itu oke Tapi jangan keterusan Sebentar aja Habis itu kita nikmati pertunjukannya Ya Jadi yang kedua adalah Datang ke konsernya Kalau mereka bikin konser Atau bikin show Atau manggung Datang Beli tiketnya yang benar Kemudian Nikmati pertunjukannya Ya Yang kita inginkan sebagai musisi adalah apa Kita manggung Dinikmati oleh kalian yang nonton Jadi itu yang nomor dua Yang nomor tiga adalah Kalau dia ada berita Baik itu dari website-nya Atau dari media berita yang lain Dibaca Ya Dibaca Diikuti perkembangannya Jadi kalian juga tau Musisinya Ketika ketemu musisinya Seperti saya sering ketemu orang Mas Banggi gimana Jikustik kok gak buat album lagi Saya udah gak di jikustik mas Jikustiknya masih jalan sih Cuman saya gak di jikustik lagi Oh baru tau Ya kita gak tau ya Kenapa orang Sampai tidak Beritanya gak nyampe Mungkin Saya yang salah Gak ngasih tau Atau mereka yang gak baca koran Nah gak tau lah pokoknya Diikuti perkembangan musisinya Jadi musisinya akan seneng Kalau ketemu di jalan Saya yakin teman-teman Yang musisi juga setuju Kalau ketemu di jalan Mas aku suka albummu yang terakhir Yang lagu ini Padahal lagunya bukan lagu single Lagu yang nomor sembilan Misalkan Yang lagu ini Itu Gue suka dengerinya Nah itu yang Hal-hal yang kayak gitu Atau Mas katanya kemarin Nabis tour di Jepang ya Gimana rasanya Wah itu kan orang ikutin perkembangan Jadi enak gitu loh Kalau Si fansnya itu Tau apa yang dikerjakan musisinya Kadang-kadang juga Beritanya yang berita pribadi Tentang keluarga Misalkan Mas habis punya anak ya Selamat ya Atau mas kemarin habis ulang tahun ya Selamat ya Itu juga oke Seneng kalau diikutin Nah ini konteks fan sama musisi ya Oke Yang keempat Yang keempat adalah Jangan terlalu Kepo secara personal Ya Maksud saya begini Ini agak sensitif Tapi Jangan kepo secara personal Maksudnya gini Ketika kita ke musisi Tanyakanlah kepada dia Hal-hal yang sifatnya Karya Hal-hal yang sifatnya Musik Atau dalam hal ini ya Musik Karya Atau umum sajalah Jangan terlalu mau tahu Tentang kehidupan pribadi dia Biar bagaimanapun Musisi itu adalah manusia biasa Yang tidak ingin menceritakan kehidupan Semua kehidupan pribadinya Ke publik Beda cerita kalau diposting ke Instagram ya Mungkin Ketika kita posting ke Instagram Tentang anak saya main bola Misalkan Terus kemudian ada yang nanya Mas anaknya main bola ya Iya Karena tahu saya posting Tapi Tapi tolong jangan tanya terlalu personal Karena Kalau gak terlalu kenal-kenal banget Agak kurang pas Ya Anda tahulah maksud saya Jangan terlalu nanya hal yang personal Tapi Tanyalah dulu hal-hal yang umum Kepada mereka Kalau lagi jumpa fans Kayak Kayak musibah Gitu agak-agak kurang enak Kalau dibahas ya Kemudian Ya Semacam itulah Jadi Jangan terlalu personal Untuk menjaga pertanyaan Saya rasa ini adalah fans yang baik Yang mau menjaga perasaan Orang yang dia cintai Saya juga kalau ketemu Gitaris-gitaris idola saya Yang nama-nama Senior gitu Saya juga gak berani terlalu personal Saya akan personal Kalau sudah 2-3 hari bareng sama dia Baru mulai itu pelan-pelan Tapi kalau baru awal Saya gak berani Saya tanya yang umum-umum dulu Oke Yang kelima adalah Ambil yang baik dari idola Anda Jangan semuanya ditiru Jangan semuanya diikuti Semua orang itu manusia Musisi juga manusia Punya kesalahan Jadi Ambil yang Yang baik dari idola Anda Dipilah-pilah Ya Anda adalah fans yang cerdas tentunya Misalkan Saya suka ngupil Jangan ditiru Jangan ditiru Saya suka ngupil Ambillah yang baik-baik saja Misalkan Saya suka ketawa Ya Itu aja yang ditiru Jadi Kalau Anda Niscaya Kalau Anda Mengaku sebagai fans 5 hal ini akan menjadi patokan Anda Untuk Menjadi fans yang keren Ya Oke Kayaknya Saya sudah terlalu banyak ngomong disini Sudah berapa belas menit Itu Istri saya sudah mengil-manggil Kayaknya makanan sudah siap Anyway Terima kasih sudah menonton High End TV The Sexiest Guitar Store in Town Ini adalah Bagaimana Anda menjadi fans yang baik Kalau memang aku fans Gak ada salahnya Dengerin cerita ini Oke Sampai ketemu lagi Dengan saya Pongki Barata From High End TV The Sexiest Guitar Store in Town Bye-bye